Intro Sebelum videonya mulai, aku mau ngasih tau dikit tentang skin types aku Yaitu adalah acne prone, sensitive, dan juga oily combination Tapi sekarang concern aku tuh untuk ke bekas jerawatnya aja Nah kita langsung mulai aja ke videonya Hai guys, aku Iren Dan hari ini sesuai dengan judulnya aku bakal membahas tentang skincare Kayaknya aku udah lama banget gak ngebahas tentang skincare Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang skincare yang baru booming Karena produk ini belum lama dia launchingin Dan aku akhirnya memutuskan untuk beli produk ini Karena emang produk ini tuh preview-nya bagus-bagus dan emang lumayan booming Dan pastinya dari kalian udah gak asing deh sama nama brandnya Yaitu adalah Scarlett Whitening Yes, mereka ngeluarin dua face serum guys Jadi biasanya kalau mereka ngejualin body lotion, body scrub Kalau hari ini mereka ngeluarin face serum mereka Ini ada yang warna pink dan juga ungu Warna pink ini adalah Brightly Ever After Serum Dan juga yang ungu ini adalah acne serum mereka Nanti aku bakal bahas satu-satu Tapi kita bakal bahas dulu tentang packaging mereka ya Nah packagingnya mereka ini adalah kaca gitu Dan kacanya itu tebal dan juga made Untuk aplikasinya ini dia kayak pipet gitu Jadi tetep higienis dan juga gak blepar kemana-mana Karena biasanya ada face serum juga yang kayak dituang gitu Kalau ini enggak, ini ada pipetnya dan gampang banget untuk dipakainya Langsung dikasih aja ke wajah Isinya sebanyak 15 mili dan udah ada BPOM-nya Jadi tenang aja, aman banget Dan yang bagusnya lagi dari si serum ini adalah mereka gak menggunakan fragrance untuk memperwangi serum-serum mereka Jadi aromanya ini beneran natural dari ingredients-ingredients yang ada di dalamnya Dan juga segar ya, walaupun dia gak pake puangi Tetep segar dan enak untuk dicium Dan gak nyenget, itu sih aku paling kesel tuh Kalau pake serum ada yang nyenget ya Karena ada kandungan-kandungan yang kurang baik Jadi nyenget, tapi kalau ini tuh karena dia kandungannya bener-bener aman banget Jadi dia gak nyenget sama sekali Kita bakal bahas dulu yang pertama adalah Brightly Ever After Serum Nah si Brightly Ever After Serum ini Bagus untuk mencerahkan wajah pastinya Dan yang mengandung beberapa active ingredients di dalamnya Di sini ada Glutathian, Phyto-Whitening, Vitamin C, Niacinamide, dan juga ada Lavender Water Kita bakal ngebahas dulu satu-satu tentang Apa sih kandungan dari mereka nih? Apa sih gunanya? Nah yang pertama ini ada Lavender Water Lavender Water ini bagus untuk melawan bakteri penyebab jerawat Terus dia juga mencegah peradangan di kulit kalian Nah mereka juga bisa untuk mendetosifikasi wajah Dan juga untuk meningkatkan sirkulasi darah sendiri Dan pastinya untuk menghaluskan wajah kita Siapa yang gak mau wajahnya halus guys? Pastinya semua orang juga pengen wajahnya halus Nah selanjutnya adalah Phyto-Whitening Nah Phyto-Whitening ini udah terkenal banget ya Yang di Guinnessnya bagus banget Untuk mencerahkan kulit Dan juga pastinya aman buat kulit Tanpa membuat iritasi sama sekali Jadi aku tuh udah suka banget ya Kalau ada kandungan Phyto-Whitening Karena bagus untuk mencerahkan wajah Bukan untuk memutihkan Tapi untuk mencerahkan Dimana mencerahkan tuh bakal keliatan lebih sehat Lebih bagus dan juga lebih terawat pastinya kulitnya Nah selanjutnya adalah Glutathian Glutathian ini bagus Untuk melembangkan kulit Dan juga bagus untuk elastisitas kulit kita sendiri Jadi ya bikin kulit keliatan sehat Dan juga pastinya glowing Bukan keliatan tapi emang beneran Kerasa sehat dan juga glowing Jadi bagus nih untuk menjaga kualitas kulit kita Biar tetap bagus dan juga elastis Karena kalian mau dong punya kulit yang glowing Kenyal, lembab kan Gak mau yang kayak kering kerontang gitu Gak mau guys Nah yang terakhir adalah Kandungan vitamin C Vitamin C ini bagus untuk kalian yang punya bekas jerawat Reflect itu bisa dibantu untuk disamarkan pastinya Perlahan, lama-lama bisa hilang Dan dia juga bagus untuk menjaga kulit Dari radikal-radikal yang jahat ya guys Jadi mencegah untuk kulit nih penuaan dini Kayak garis-garis halus gitu Kan gak mau ya guys Apalagi cewek-cewek yang gak mau banget Punya kulit yang kayak keliatan tua gitu Jadi gunanya si vitamin C ini Bagus untuk menjaga kemudahan kulit kita Jadi tetap keliatan muda Tanpa ada flek-flek hitam Terus ada garis-garis Kan gak mau keliatan tua gitu kan guys Karena biasanya Kalo kita berpaparan sama sinar matahari Atau yang lain Kebanyakan debu gitu Pasti keliatan kulit jadi kusam Flek banyak Banyak kerutan-kerutan halus Padahal umur kita belum setua itu juga Jadi jangan sampe muka kalian Lebih setua keliatan daripada umur kalian Kalian gak mau kan Begitu guys Nah selanjutnya kita bakal lanjut Ke kandungan dari si acne serum nih Banyak banget pasti yang suka sama acne serum ini Karena yang beneran bagus guys Untuk wajah kalian yang berjerawat Kita bakal kupas tuntas Apa sih ingredients dalamnya ini Jadi di dalamnya ini ada tea tree water Jaju centella asiatica Vitamin C juga ada Salicylic acid dan juga ada Lick rice extract Nah yang pertama adalah tea tree water Aduh banyak banget deh pastinya Kalo kalian ngeliatin produk-produk yang buat jerawat Pasti kebanyakan mengandung tea tree water Karena kandungan tea tree water ini bagus untuk mencegah bakteri penyebab jerawat Mengatasi adanya jerawat Mengurangi beruntusan Bikin kulit tetap lembab Dan juga mengurangi minyak di wajah Dimana kalau kebanyakan minyak juga menjadi penyebab jerawatan guys Karena aku dulu bener-bener berminyak banget kulit aku Jadi jerawatan terus gitu loh guys Jadi kulit tuh gak boleh terlalu berminyak Jadi tugasnya si tea tree ini untuk mengurangi kadar minyak di kulit kalian juga Begitu Selanjutnya adalah Jeju Santala Asiatica Dimana Inggris ini tuh lagi booming-boomingnya Dipakein di beberapa skincare Apalagi skincare Korea Karena emang bener-bener bagus untuk wajah yang berjerawat Dia bisa untuk menyebabkan kulit Mencegah peradangan Dia juga bagus untuk mencegah dan juga mengurangi kerusakan kulit Dan juga mempercepat adanya penyembuhan luka pada kulit Jadi bener-bener deh Inggris itu bener-bener bagus banget guys Dia juga mengandung vitamin C nih Kayak si Brightly Ever After Serum juga Ada vitamin C Si Acne Serum ini juga ada vitamin C Seperti yang aku udah jelasin tadi Kalau vitamin C itu bagus untuk menyamarkan flek hitam Dan juga bagus untuk menyamarkan bekas jerawat Dia juga melindungi kulit Dari paparan radikal-radikal bebas yang jahat gitu loh buat kulit Nah selanjutnya adalah Salicylic Acid Salicylic Acid ini gunanya itu untuk meredakan peradangan Kalau ada jerawat muncul Dan yang terakhirnya juga bagus untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-pori kalian Yang bisa jadi komedo kalau didiemin begitu aja guys Jadi gunanya Salicylic Acid ini untuk membersihkan kulit kalian lebih bersih Jadi gak ada yang menyumbat, gak ada komedo Karena kalau komedo ada tuh ya bikin ill feel guys Kayak gerendakan gitu, kayak kotor banget gitu hidungnya dan gak mau Karena komedo yang lama juga bisa penyebab jadi jerawat juga Karena penyebab jerawat tuh bervariasi banget Apalagi kalau kulit kalian yang sensitif harus banget deh dijaga kebersihannya Dan yang terakhir adalah Lick Rice Extract Jadi Lick Rice Extract ini juga terkenal banget Ingredients yang bagus untuk serum Apalagi serum yang untuk acne Karena dia mengandung banyak vitamin dan juga mineral yang bagus untuk menutrisi kulit kita Terus juga dia gunanya bagus nih untuk melindungi kulit kita dari papanan sinar matahari Karena kalau kita kulit yang gak dijaga dan sinar matahari Itu juga bisa menyebabkan penuaan dini, kulit kusam, dan lain-lain Itu banyak banget deh efek dari wirawasan dengan sinar matahari yang terlalu berlebih tuh gak bagus banget Jadi gunanya Silly Crice Extract ini untuk melindungi kulit kita Dan dia juga bagus untuk merendahkan kemerahan kulit dan juga peradangan yang ada di kulit kita Dia juga bagus untuk mengatasi jerawat dan juga kemerahan yang ada di kulit kita Dan dia juga bagus nih untuk menyerap minyak berlebih yang ada di kulit yang bisa menjadi penyebab jerawat Seperti yang aku udah bilang sebelumnya juga Kalau kebanyakan minyak tuh di wajah bisa menyebabkan jerawat juga guys Dan yang terakhir dia juga bagus nih untuk mencegah adanya hiperpigmentasi Begitu Nah setelah kita ngomongin ingredientsnya gak lengkap Kalau gak ngomongin tentang gimana penerbata aku sendiri mengenai produk ini Gimana sih dia ngaruhnya dan lain-lain Seperti kalian tau kalau aku tuh udah jarang banget ada jerawat Jadi aku bakal lebih fokusin ke gimana sih yang aku rasain dari si Brightly Ever After Serum ini Karena juga aku pengen untuk merendahkan bekas jerawat Karena kan masih ada beberapa bekas jerawat Dan juga untuk mencerahkan kulit biar kata lebih glowing Sehat dan tetap bersinar Nah begitu guys Nah aku nih udah nyobain kayak sekitar 1-2 mingguan Dan yang aku rasain ini dia tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit Dan waktu aku cobain sadar gak sadar kalau dia tuh beneran bikin kulit alus guys Jadi kulit aku tuh beneran alus pas pake ini Dan dia juga bikin kulit aku tuh beneran lembab Jadi buat kalian yang suka ngeluk kulitnya kusam atau kayak agak hitam atau agak gosong gitu kan Kalian bisa banget cobain si Brightly Ever After Serum ini Karena beneran bagus untuk mencerahkan kulit dan juga menjaga kelembapan kulit Jadi itu beneran-bener bikin kulit kerasa sehat dan juga glowing itu beneran aku rasain Jadi hasil makeup juga kelihatan lebih bagus gitu Kalau kalian bisa liat nih aku juga abis pake si serum mereka ini tuh Jadi kelihatan lebih glowing Ini kalau kayaknya telah disini nih Jadi dia tuh disini aja bagian sini tetap glowing gitu guys Jadi emang mempunyai fondasi yang bagus dalam makeup itu beneran penting banget Dan serum ini beneran bisa banget untuk bikin kulit lebih sehat dan juga glowing pastinya Nah aku mau maaf banget nih kalau aku tuh jarang pake yang ini Karena aku tuh emang lagi jarang banget jerawatan Tapi aku juga beberapa kali cobain kok yang ini Tapi gak bisa sespesifik itu juga Karena jujur aja aku lebih rutin pake yang ini Karena emang yang aku udah bilang sebelumnya Kalau kebutuhan aku tuh sekarang lagi untuk mencerahkan kulit aku Karena aku lagi jarang banget ada jerawat Tapi beberapa kali aku cobain ini juga Biar aku tuh bisa ngerasain Kayaknya di kulit aku juga ada sih beberapa kayak Satu dua beruntusan yang aku coba pake si acne serum ini Percaya gak percaya ya guys Ini beneran deh Jadi waktu itu kan masih ada jerawat disini Jadi tuh ada jerawat gede gitu disini Agak ketutupan Nah yang ini hitam ini Yang hitam ini tuh tadi Sebelum aku pakein serum ini ya guys Agak nonjol dikit gitu Dan percaya gak percaya Tiga hari setelahnya tuh dia ngelopek Dan gak ada isinya lagi sama sekali Karena sebelumnya tuh emang agak susah Beneran agak susah dikeluarin Tapi pas aku pake si serum ini Dia tuh beneran ngelopek Jadi kayak kelopekan apa sih Koreng gitu loh guys Yang kalian tau gak sih Kalau kalian abis mencerah jerawat Kalau kalian pernah mencerah jerawat Terus Ujungnya tuh kan kayak koreng kecil gitu ya Dan dia tuh beneran ngelopek Dan juga isinya udah gak ada lagi sama sekali Aku juga kaget Karena aku sempet kayak Underestimate Kayak produk-produk lokal untuk skincare Ternyata emang beneran bagus Kalau dicoba beneran emang beneran bagus Serius Jadi kalau kalian ada masalah sama jerawat Cobain deh si acne serum ini Karena aku udah nontonin juga Tesi-tesi moninya tuh beneran bagus Dicoba ke orang-orang Mereka beneran suka gitu lah Sama si acne serum ini Nanti mungkin ya Kalau aku ada beberapa jerawat Nanti aku bakal ngebahas lagi Lanjutnya di instagram aku Tetep aku bakal update-update Kalau kalian pengen Nanti aku bakal update terus Tapi karena aku emang lagi Kebutuhannya tuh untuk mencerahkan wajah Untuk menyambarkan bekas jerawat Aku tuh lagi sering pakenya si Brightly Ever Outer Serum ini Dan beneran bagus Dan yang aku suka lagi Dari si serum mereka ini Dua-duanya ya Konsistensinya tuh beneran sama Bener-bener sama banget Tapi emang beda di tugasnya aja gitu loh Tapi kalau untuk konsistensinya Aku suka banget Jadi konsistensinya tuh kayak gel Tapi juga kayak air gitu loh Jadi pas kalian aplikasiin Dia agak runny dikit Tapi ada gelnya dikit gitu Agak kental dikit Tapi pas kalian aplikasiin kayak gini Dia tuh bener-bener kayak glides On your skin Bener-bener bagus banget guys Kayak bener-bener nyerap ke kulit Kayak air gitu loh Pas kalian kayak gini Jadi aku bener-bener suka Dan juga Ini seger gitu Pas di aplikasiin tuh Bikin kulit seger Wanginya juga Yang aku udah bilang Sebelumnya Karena dia gak mengandung Fragrant sama sekali Emang beneran bagus Dan gak nyengat gitu loh Jadi Aman lah untuk kulit Karena kalau ada Kandungan-kandungan yang Apa ya Agak serem gitu Juga takut ya Apalagi dibilang nih Kalau kulit aku tuh Beneran sensitif guys Jadi susah deh Untuk pakai serum ini Itu Jadi kalau Agak ada kandungan yang dikit Pasti Beruntusan lah Atau breakout lah Dan sejauh ini Aku gak ngerasain Dari si produk ini tuh Gak bikin breakout sama sekali Yang bener-bener Menurut aku keren juga Karena emang beberapa Di seberapa case Kalau aku nyobain Skincare baru Pasti bikin breakout Tapi dia sebaliknya Dia bikin kulit aku Lebih halus Dan juga pastinya Lebih lembab gitu loh Jadi Bagus deh Jadi sesuaiin aja nih Sama kebutuhan kulit kalian Kalau kulit kalian berjerawat Kalian bisa pakai acne serum ini Terus kalau kalian yang emang Gak ada jerawat sama sekali Atau kayak bekas jerawat doang Cobain si Blightry Ever After Serum ini Atau beli dua-duanya Karena harganya juga murah Cuma Rp75.000 aja Satu botol Jadi emang beneran Murah banget Jadi kalau kalian lagi Ada kebutuhan jerawat Kalian bisa langsung Ambil aja yang ini Jadi Nyetok dua-duanya juga oke banget Menurut aku Karena emang harganya juga murah Dan isinya sih lumayan ya Rp15.000 Dapet segini Rp75.000 Dan kandungannya beneran bagus Active English Juga bener-bener bekerja semua Rp75.000 guys Murah banget menurut aku Untuk sebuah produk lokal Aku sih bangga ya Bisa ngeluarin produk Yang beneran bagus Kayak gini Dan dia juga Enak buat dibawa kemana-mana nih Travel friendly banget Walaupun kita lagi Susah banget untuk traveling Kalau kalian lagi nginep Ke rumah temen Juga gak ribet sama sekali Gak takut untuk pecah juga Karena emang beneran Ini Kayak packagingnya tuh Emang kaca Tebel banget gitu loh Jadi kalau jatoh Kayaknya sih Masih aman-aman aja Nah kupangkainnya gimana sih Kalau aku sendiri sih Aku pake setelah toner Jadi abis aku Bersihin wajah Cuci muka Terus pake toner Aku pake si Brightly Ever Alstub Serum ini Kalau aku lagi ngejerawatan Tapi kalau aku ngejerawatan sih Aku pake si ini ya Jadi Disesuaiin aja Sama yang Ada gitu loh Kayak keadaan gue tuh Kayak gimana Tapi aku lebih sering lagi Pakenya yang ini Karena emang aku udah bilang Untuk mencerahkan kulit aku Karena aku emang lagi butuh Untuk mencerahkan kulit Dan aku pakenya sebanyak 3 tetes Sekaranya tuh aku dot-dotin aja Satu, dua, tiga Terus aku langsung Pijet-pijet pake tangan aku Gitu Dia gampang kok Nyerapnya beneran gampang banget Jadi aku suka Dan juga Dia nyerap Nggak lengket di kulit Bikin segar Jadi oke banget sih Menurut aku ya Jadi Worth it Beneran worth it banget Sejauh ini Nggak ada breakout Dan hasilnya beneran bagus Gitu loh Jadi kalau kalian pengen beli juga nih Si serum ini Kalian bisa klik aja Linknya di description box Lalu aku cantumin deh Kalau tempat aku beli tuh Dimana aja Kalian bisa langsung klik aja Linknya disana Kayak Info-infonya pasti Lebih jelasnya Ada di description box Kalian langsung klik aja ya guys Begitu Jadi itu aja guys Untuk video kali ini Semoga kalian suka sama review aku nih Untuk serum-sherum yang lagi Booming banget sekarang Apalagi di Instagram Lagi booming banget guys Kalian cobain Begitu aja guys Semoga kalian suka sama video kali ini Kalau kalian suka jangan lupa di like Jangan lupa juga buat di subscribe Biar kalian nggak suka sama video terbaru aku And I'll see you guys In my next video Bye Bye